Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nga punten bih satirengi Niki terkait kami Dalam berkholwat peristiwa yang diterjadikan Biasanya kan kami Kholwat niku kan dengan duduk Berbulan-bulan kami lakukan dengan duduk Di minggu-minggu terakhir ini kami Ada dorongan untuk melakukannya Dengan berbaring Saat berbaring niku Kami mulai sekitar setengah dua belas malam Dengan berbaring memejamkan mata Didorong dengan dikir sirhu Allah Melalui nafas Dengan memegang Saat berkholwat Nggak tahu menit keberapa Temeriku Ketika memejamkan mata Iku langsung padang Terang benderang Rasa-rasa semua Tubuh Baik Ligir sir hilang semua Dan tangan kaki Jantung semua Nggak ada yang terdengar Lehatan Meriku Beberapa menit setelah itu Kami melek Ternyata melihat di sekitar Kamar masih gelap Mantun-ngotun beberapa menit kemudian Meremali Niku padang terang benderang Sekitar dua kali Memejamkan mata Niku terang Mantun-ngotun melek Niku Masih gelap Terlihat di sekitar kamar Semua Suara-suara Niku hilang Baik kipas Terus Suara-suara nafas Detak jantung Semua Niku hilang Lehatan Meriku Setelah diterjadikan Niku Apakah kami salik Ketika Beribadah baik umum Ataupun khusus Niku langsung Medepakan Hati Dan Meriku Nopo Pripun Mohon Betunjuk Dan Pemahaman Dan Ketika kami Menjelaskan Tentang Dino Tauhid Niki Dan orang-orang Terdekat Rien kan Disaranakan Kedah Dong Rien Terlebih Kepada Istri Ketika kami Menerangkan Niku Muntap-muntap Beliwanya Malah marah-marah Gak pernah Diajarkan Dari orang tua Ataupun guru-guru Ajaran Seperti ini Ngoten Terus Mantun Ngoten Ketika sudah Diterjadikan Seperti itu Apakah kami Boleh Menyampaikan Lagi Tentang Dino Tauhid Ngoten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika Satu Hamba Di dalam Hatinya Bergejolak Rindu Ingin Bertemu Allah Akhirnya Melakukan Hormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Jami'i Masayihi Ila Muntahum Masyayi Ibn Alta'ilah Wa Furuhi Wa Usulihi Wa Masyayikhihi Wa Ahli Baitihi Wa Talamitihi Ila Yawmiddin Wa Ila Abaina Wa Umadina Wa Azdatina Wa Masyaykhina Wa Aulantina Wa Azwazina Wa Durryatina Wa Ahli Baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'i arwah bihadil majlis wa ghayrohum lahumul fatiqah Bismillah alhamdulillah la khawla wa la quwata illa billah asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma sallim wa sallim wa barik alih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad cara Allah untuk supaya dilihat atas kewujudannya terhadap hamba yang dicintai itu sangatlah mudah beliau lakukan akhirnya para kekasih Allah yang kami sebut sebagai ahli syuhud mereka tidak mudah terpengaruh oleh kebiarin dunyong apabila ada dua pilihan dihadapan ahli syuhud yang dua pilihan itu antara susah dan senang dan senang itu potensi seruan nafsu dan susah itu potensi seruan Tuhannya pasti mereka memilih yang tidak senang dan rumus ini di dunia golongan ahli hijab tidak masuk dan tidak pernah diterima sehingga ahli syuhud itu dipilih diam daripada adu argumentasi dipilih diam tapi diam beliau itu bukan berarti dia menyalahkan kaidam secara dohiriyah tetapi gen itu juga yang berpotensi secara dohiriyah yobatini batinia artinya gini jangan bicara tentang gen itu hanya dari sudut dohiriyah saja tapi harus juga berbicara sudut batinia artinya ruhaniyah sebab gen jasmaniyah ini bisa diubah-ubah tapi gen ruhaniyah tidak bisa anda ubah tidak bisa bapak ibu ahli hijab dengan ahli syuhud mohon maaf ini cara berpandangan itu beda cara memandang pun juga beda jelas dikatakan golongan kita ahli hijab memandangnya mesti makhluk akhirnya jatuhnya itu iman mesti terhadap makhluk satu contoh sampai punya ayam terus dimakan garangan sampai tahu di depan anda ayam anda ditangkap garang-garangan tidak mungkin tidak mungkin karena anda tahu melihat yang menangkap dan yang memakan ayam anda adalah garangan bahasa Indonesia ini garangan itu apa musang 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 ini gaya kita ahli hijab mengatakan itu cuma apabila ahli hijab dilemparkan satu pertanyaan apakah bisa menjawab pertanyaannya gini okelah kalau kau beriman yang memakan ayam itu adalah musang andai kata musang ini makhluk ini tidak digerakkan Allah hidup bisakah musang menangkap dan memakan sendiri Niki diam seribu bahasa mau jawab tidak bisa sudah kadung mengatakan imannya terhadapmu musang gak bisa berarti diam Niki gaya kita yang ada di ahli hijab beda gayanya mereka yang ada di ahli syuruh pasti mengatakan Allah karena bagi mereka wujudnya Allah sudah nyata pada dirinya pertanya wujud Allah yang nyata bagi anda ahli suhud itu sebab apa jawabannya sederhana sebab wujud kewujud itu akan menutupi mata ruhmu itu sudah tidak ada untuk tidak tahu wujud aslinya Allah subhanahu wa ta'ala nah terus ditanya ahli suhud wujud nyatani Allah dohir mana dijawab kali ahli alih suhud alih hijab malah bing bingung apakah musang-musang itu dijawab oleh ahli suhud musang itu celuan nama bukan nama itu yang kumaksud bukan sifat itu yang kumaksud tapi antara nama musang bukan musa loh ya musang musang wujh garangan gunai dengan nama Allah bagi ahli suhud itu sudah lafarqo bainahumah wujh karena apa karena beliau beliau itu sudah suhudul wakda filkasro beliau memandang Esa di dalam banyak sudah bisa jadi jangan kau maksud Allah itu banyak walaupun kalimahnya memakai nahnu wa nahnu akrabu ilaihi min khablil warid dan bahasa nahnu kan artinya kan kita kita itu kan banyak tau pak ya kalau saya berarti saya satu bahasa ini nahnu Allah ngomong wa nahnu akrabu utawi ingsun iku akrabu utawi kita itu akrabu luwih ida min khablil warid ketimbang urat leher mu itu kok pakai kita mengatakan mengatakan nahnu itu menunjukkan bahwasanya banyak golongan ahli hijab hakikat hati Allah iku banyak banyak buktinya apa di dalam hatiku ada si a si b si c itu kan banyak oleh Allah pengerani tapi enggak terasa pun khusus ahli suhud akan paham jelas nyat nyoto wujudnya Allah baik secara batiniyah maupun secara dohi dohirah dohiryah dalam hal itu seibnu anta'illah menjelaskan dalam satu makolah yang ke-127 tentang kewujudan Allah yang nyata dan atau tentang pertemuan terhadap Allah yang hak itu pasti terjadi terhadap hamba yang di dalam hati hamba memang betul-betul ada rasa rindu ingin bertemu Allah dan ini juga diterangkan Allah dalam satu Al-Quran dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 5 kalamu sanifu rohimahullah dawuh sepah seh ibn anta'illah alimah paham ngerteni mengerti sopah Allahu kusti Allah mingkah terhadap dirimu saking iroh ati iroh yang di dalam hati anda anaka ingsak temeneh ati iroh ati iroh berarti mereka hamba yang mana kembali pada hati anda yang ingin berjumpa pada Allah Allah mengerti apa yang ada di dalam hati anda kalau saya masukkan pada manusia Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati hamba yang didalamnya hati itu ada kelompok yang ingin bertemu Allah ada kelompok yang ingin bertemu kesenangan kesenangan yang ditimbulkan oleh nafsu di dalam diri anda yaitu kesenangan duni-dunia Hai sedangkan mereka yang hatinya itu ada keinginan untuk bertemu Allah ikul atas biru anaka ikul atas biru orasabar siroh anhu saking ketemu Allah berarti anda yang sudah dalam hatinya paham dan menerima tentang kunci membuka pintu musyahadah atau kunci yang membuka pintu rohmat pintu rohmat berarti kunci yang kumaksud adalah zikir dikir yang kumaksud adalah tanpa nama tanpa ngucap tanpa aran tanpa gambar atau sebutan wahuwa adhikru bisiril asor utawi dikir tersebut ikulah adhikru bisiril asor dikir kelawan rosa dikir tersebut apakah juga diajarkan Rasulullah untuk mencapai perjalanan bertemu Allah ya kemarin sudah saya bahas dalam surat al-ahzab ayat 21 Allah dawuh lakodakana lakum fi rasulillahi uswatun ada percontohan yang baik di dalam diri seorang Muhammad seorang Rasul mana limangkana yarjullah terhadap orang yang hatinya mengharapkan bertemu Allah bertemu Allah dan bisa masuk ke alam akhirat dan bisa masuk ke alam akhirat dan teringat dikir pada Allah ini teladan teladan yang dicontohkan kanjeng Nabi terhadap umatnya Boten majik-majik itu teladan jareono teladan ini kuih ini kak yang ayaknya ngayaknya ini apa ya ngoyingoni gurumu kualat mergai gurumu itu duriah rasul anak kualat siapa ada yang mengatakan gini mohon maaf sampai ini di priming umpomo padahal bohong kanjeng nabi di tengah-tengah kita terus ngaji itu cucunya lah kok gak komplopi yang gede kok jarno melarat kita taruh mana muka kita itu asli nih ngaji nyaluk diamplopi gede ngundu lucu berapa ham-paham kadung mencolok seperti itu gak ada gak pernah terjadi rasul itu mendidik seperti itu gak pernah apa teladan yang dicuntuhnya kanjeng nabi dikir dengan dikir sebanyak-banyaknya itulah yang akan menjadikan kau bisa bertemu Tuhanmu Allah wal-yaumal-akhirah dan kau bisa masuk di alam akhirat ketika ada di dunia di dunia akhirnya apa pak jamak kau unurunan guru kita akhirnya guru kita nasap duri kanjeng nabi tidak gak ada apa-apa ayo ditukar ini ayo ditukar takkan dana ngomongi kumak lar kongkong nani singajiman ngele wih sampai tahu bihan kalau nanti cili aku ada wonggo koper ya terus isini koper aku mau macem-macem enggak cukup dana koper tidak hanya baju apapun kadang barang-barang berharga terus betok gepuk ngeten bok pas sing bukan cumbene makanya dikei larang terus sing cumbene bisa kuahik ini ini gak sampe saya gak ngerti sama lebu ya cumbene ngerti panjene ini iya lawak dewe wiskongkoli kong ambek makelari mang cumbene ini pasir gomurah dike ini dike 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 dik dik dikasihkan jenengan jadi kan agak ragu singkene wisk saya sendiri yang ambil yang ini asini iku makan kelar cumbeng ini kalau dia gak sadar dibuji itu orang ngandel tutup apa tutup koper yandak halimah mingka anak kalatas biru anhu Allah Allah iku ngerti pak bu ini sampai ini aku rindu ingin ketemu Allah gak sabar iku ngerti wisk ngerti sampai di dalam surah Allah da'u man utawi sabade wong iku kana ono tinemu sopoman dalam hatinya iku yarju kehendak kekarpan ono opo iku yarju kekarpan sopoman liqo Allah untuk ketemu Allah maka fa'innallaha ajala'at wa'innallaha fa'innallaha fa'innallaha la'at maka aku Allah berjanji terhadap mu pada waktu yang sudah aku tentukan terkait pertemuan itu ini pak gusti Allah ngerti yang hatimu gak sabar dan ingin ketemu gusti tondonnya apa kerinduan dalam hatimu ingin berjumpa kepadanya oleh sebab itu fa'ash hadakah monek fa'ash hadakah mongko sampai masuk di dalam suhudul wakda fil kasro lewat sifat hadiah Allah akhirnya wujud sebagai nurullah bagi ahli suhud itu wujudnya Allah saya bingung ahli hijab yang bingung sampai nanti ketemu apa yang mengharap saya wujud ahadnya Allah di situ makanya manusia sedunia ini yang tidak bisa kami hitung jumlahnya satu pun tidak ada yang sama sama hanya sama berarti pengheran ini berarti Allah tidak yang penting Anda bisa masuk di dalam ketemu ahad di dalam banyak suhudul wakda fil kasro ahad di dalam banyak banyak sampai ketemu yang saya ingin ingin sampai banyak situ saya menyebut apa luruh teluk ya apa bedanya ya bedanya banyak 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 ibu ibu bapak ngaji tasawuf iku tahu kita bingung no ibu bagi proses kita pemula tapi jenengan kalau sudah paham tentang bab dikir sirul asrar batan bingung batan batan bingung malah setiap apa kajian tentang dako ikul asrar lembut lembut ilmu pengeran nengati sampai mak celap ngoten mawan oke tapi dirung no ahli hijab ya nyas ngoten kis kaya geni ini rasanya panas makanya dolari ramah ngaji babakan tauhid itu gak gelap oke makanya aku di telpon praikus alhamdulillah oke praikus aku ingin praikus alhamdulillah matur su karena memang untuk bertemu saya sulit akhirnya mamang wih gak jelas akhirnya berai alhamdulillah enteng loh kok habis ngoten langsung kelon bangun tak orang tahu belas hati ini ngunu si kecil wek enggak si tak ngetani beng ini eh isturuh ngelengger aku teka sak no es tak subuh ganti aku ngelengger gunu tangi tak si tak tangi budal kerja mulih pokoknya malam ini total garap nah gus pengawakmu ngereges ngomong tok pak kak popo maten cekak sepi suasana inilah janji Allah syarat yang sudah Allah katakan yang berbentuk pengetahuan Allah ngerti Allah terhadap kerinduan dalam hati jenengan fas hadhaka mongkoh ini Allah menjawab merohakai sopua Allah kak insiro berarti berwe anda terhadap wujud Allah itu bersumber tidak dari dikir anda tapi dari rahmat aw lho 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 kok umpamu aku gak dikir bantau yoyoh gak mungkin aku melebu nang nyatani wujud di Allah yoyok ngunuh kang ojo ojo lu njenengan ngomong si ngomongnya ya sapa njenengan ketemu Allah si ngomongnya ya sapa sadaro kang sadaro temen sadaro sebab ada halusnya sesuatu yang paling halus ya termasuk itu mau yarjulloha itu alloha itu tafsirnya adalah rohmat rohmat berarti bertemu sebesar apapun pak kesalahan kita baik jazmani lebih-lebih rohani kalau yang turun itu rohmat Allah bukan sifat adili Allah maka sebesar kesalahan apapun anda itu tidak akan menghalangi anda untuk bisa bertemu Allah bertemu Allah namanya rohmat sing medun tapi kalau sing medun sing muncul sing turun itu sifat adili Allah tidak ada ceritanya manusia itu bisa masuk surga tidak ada bahasa Indonesia bahasa syariat bahasa hakikat tidak ada ceritanya manusia itu hatinya sadar untuk kembali pada Allah tidak ada sebab mohon maaf Rasulullah Dewi Dau yun sewa bukan perkaranya saya yang bisa menolongmu lewat petunjuk-petunjuk ini bukan sebab aku dengan kamu itu sama makhluknya jikalau Allah tidak merokmati aku tidak mungkin yang namanya petunjuk itu bisa aku dapatkan dan kuberikan padamu tidak mungkin ini Rasulullah sendiri yang katanya dijamin itu bilang seperti itu jikalau tanpa rohmat dari Allah tidak mungkin aku membawa petunjuk ini untuk Anda semuanya untuk saya dan Anda semuanya tidak mungkin berarti Rasulullah itu memberikan teladan tidak ngaku ngaku makanya saya tidak habis pikir ada yang mengatakan aku ini nasapi Rasul aku tidak takon tidak takon kalau aku aku duduk duduk itu lho mencetat mana ya Allah mohon maaf sekali lagi mohon maaf nyun sewu tendensinya ngaku ngaku iku bentuk buah dari riak dan tak kabur itu pasti ngaku ngaku iku tendensinya buah dari pohon basa riak yang ada di dalam jaga teati kita berbuah namanya riak dan tak kabur terus ini kayak ngunu apa bedanya antara iblis dengan kita iblis ngomong eh gusti Allah dah please dalam gusti apa yang menjadikan terhalangnya dirimu untuk tidak mau kusuru sujud ke adam jawabannya sederhana iblis iblis yang kita sampai menjadikan kholak tani minar wah kholak tahu mintin eh gusti jangan mikir saya ini sampai cipta akan dugi api ya sementara adam dari tanah mulia pundi musok sing mulia iku nyun sewu dpdp sing boten mulia sing lebih jelek aku keturunan rasul ya itu pribumi kudu ada di bawah telapak saya si takang bedanya apa sampai iblis saya ingat mama dengan kecil dikenal alib tak sak furu bijayah gurun desa apa sing rungi mancung mancung desa sing rungi pesek kadang pak yang boleh kawan enak ayo apa gak puat tumbas minyak mangane bandino westerong iwa asid yun sewa ayo dipikir anda kenal tentang rukun islam rukun iman tadi huruf bijayah akhirnya bisa membaca quran ini ngomong saringat coba tak ngomong saringat anda mengenal tentang ilmu fikih melebu pondok kaya ini iku irungi pesek pesek sampai jenengan iku mengenal paham tentang ilmu fikih dari tingkatan bawah fatkul korib sampai fatkul mu'in fatkul wahab bisa membaca ilmu nakusorob nya lah kok gede-gede saya kenal orang irung mancung gayaimu itu sampai di nisori telapai orang irung mancung gampang ini totok romo muning kok belok gue gue orang ngerti jelas kaya apa itu karena anda telah kena nyun seu preming nya doktrin nya ini tidak menganut sampai duria rasul kuala nyun seu pak kiai puluh jawa santri ini kepreng nuh wes kena prank amin ya wes saya ini mulai sadar wes saya mulai sadar Allah ya gari laku mencetak tutup guna lapo kena fas hadaka ma baruzah minhu pasti Allah akan menyatakan kewujudannya pada dirimu artinya pasti Allah akan mentaktirkan kau bertemu wujudnya Allah setelah jenengan iki dicandak ketika berdikir sirul asral dimasuk ke ardil humul artinya di bumi humul kevanaan dimasukkan ke alam fana anda sudah lupa hatimu terkait masalah apapun karena di dalam alam kevanaan itu alam pemusnahan selain wujud ilahun wah lebur baru buka macereng musyahadahnya akhirnya inani anallah la ilaha ilah anah sudah pak waktu itu kapan terjadi suka-suka Allah entah waktu sampean sholat entah waktu jenengan kerja entah waktu jenengan iki aktivitas ibadah murni atau tidak murni sudah itu urusan Allah yang jelas kita itu sebagai hamba yang telah dididik Allah lewat jalur dinut tauhid juman dikron kafiron udah dikir sirut asur iku terus kumandang urusan nanti Allah menarik rukhaniyahmu masuk didalam alam fanak itu urusan Allah wismanu to'ai ojok kakeyan wisa ini seibun al-ta'illah itu menerangkan atas dasar istihad beliau murni ngawur dan istihad hasil dari ilmu tasawuf itu yang berani ditulis itu pasti tidak akan kontradeksi dengan ayat-ayat Allah cuman saja kita ulama kita para santri kebanyakan tidak mengerti tentang ketasawufan keahatan di dalam setiap ayat dan atau kita kebanyakan sebagai ulama atau santri tidak mengerti mutasabihat dari semua ayat yang bersifatkan muhakkama inilah akhirnya tidak mengerti kita manusia tidak mengerti kalau nyata wujud Allah itu itu kuli syai'en min kuli syai'en ala kuli syai'en syai'en ini ini jadi apakah di dalam apakah di luar apakah di samping apakah di atas di bawah oleh karena kita tidak mengerti sejati ini wujud Allah akhirnya kita menuduh ini asbak wujud tidak nonton bisa kebuka ya wujud asbak itu hilang nama wujud asbak itu hilang ini kita tidak 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 sampai kita tinggal fokus dikron kathiron makanya di dalam surat al-azab ayat 21 itu mengapa ada tiga wawu ataf pertama nyonsewu ya ada lagi wawu ataf ditambah ditambah terakhir mengapa di dalam belakang mengapa mengapa iku faedah tauqid kui akan bisa bertemu Allah akan bisa masuk alam akhirat di dunia ini ruhmu apabila kau terus menerus berdik berdikir dan berdikir inilah intinya dikir dikron sejati dikir jika jika tidak anda masuk di dalam bahru tauhid tidak paham sejati ini dikir ternyata sejati ini dikir adalah itu tadi yang muncul dari tauhid antah la ilaha ila antah yang disebut sirul asor orang jawa mengatakan dikir rosoh ini tidak terucap sudah dikir bapak ibu hadirin jamaah rahimah Allah boleh keringetan ini ya perlunya misu itu perlu jadi memang rupanya kaya hanya saya katukan bisa dikai misu hangat di sana pokoknya tidak kopong jadi jadi intinya ngetan mbak jenengan jangan pernah hatiku pesimis tidak ketemu Allah jangan ya di dalam ilmu tasawuf bersumber dari kitab fikam ini sekaligus memberikan penguatan bahwasannya Allah pasti akan menampakkan kewujudannya terhadap dirimu tinggal kita itu terus menerus mengembangkan dikir sirul asur karena kadang di dalam hati sampai itu sudah tidak sabar ingin ketemu Gusti Gusti Allah saya punya kenalan anaknya menurut saya itu juga masuk dari sifatnya masuk segala masuk intinya cak-cak rumah tangga itu cocok jatuhlah hatiku pada si dia terus tak tanya si dia menyenangkan juga sayang cinta nangaku jawabannya cekak tapi tepat jawabannya ngeten lebih dari itu ngeten lah tambah semangat semangat aku yakin saya ingin lekas dan jumpa nikah itu otomatis sudah sama dengan Allah nikah nikul laki ketemu dari kalimat lako ketemu laki ketemu ngerti laki ya nak petek ketemu kita kita itu sudah apa sudah sudah rindu banget sama Allah dan Allah itu tahu mana waktu momennya hitungan Allah yang terbaik itu Allah jangan jangan nyenengan kali itu rindu ini beban rindu terus halah percuma rindu-rindu nyatanya tidak ketemu orang aku ini turunan orang begal turunan tidak ada turunan sanat wali tidak ada sebab kata si ustaz A si ustaz B jika kita tidak ada keturunan kewalian mokhal bisa likok pada Allah pada Allah nyun sewin anak ustaz ngomong nuri bentuk cagak ini gusli Allah itu ketika saat berbicara tentang pertemuan terhadap hambanya itu gak ngomong nasab saya mencari ayat mana pertemuan terhadap Allah itu memakai selain man kepingin ruh aku memakai isim makrifat gak ada semua isim nakiroh nakiroh itu hukum waman kanayar juliko arab bihi sing sopowonge berarti kan gak ngomong nasab sopowonge barang siapa dalam hatinya ada rasa rindu ingin berjumpa pada Tuhannya yufal yakmal amalan solihan yudhikiro terus-menerus ili ngonanggustimu walayushrik bi'ibadah dirobbi ahadak ya ketika saat kau beribadah apapun murni atau tidak murni ojok muncul akumu sing lakoni ini muncul akumu berarti ono Tuhan loruh Allah ambai awak mu ini jadi hilangkan rasa keakuan diri kita sebagai makhluk yang menempati sifat wajib Allah apa bisa ini bisa itu punya ini punya itu loh ini sifat wajib Allah yang kita rampas sehingga manusia itu kebanyakan iku ngaku ngaku yang tidak ini itu yang bangku yang 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 masih buju apa harus ditinggal ini ingin buju sampai ganteng apa ini ngarep anak buah sampai sampai jok buju gagah seperti Arjuna melakui sampai sum sum bumbu apa tetap melaku sampen ya megal megal tetap wah ngunu ilingo ngundur itu tidak gagah memang nyap kadang-kadang ngomong yang tidak tetep itu pelat kabih apa singkok bangga bangga ayo dunyomu mana tumpak amu mana mewah mewah eh ketika anda sampai pada masanya mana bisa menolong anda kembali tidak bisa makanya oleh sebab itu ojuk dumih dati wong sugih ojuk dumih dati wong ngalim ojuk dumih dati wong pangkat terus ning atimu ku ngaku ngaku yang dirimu yang mumpung memiliki itu ingat ingat umur mu tinggal hanya sejengkal umur mu tinggal hanya sejengkal kau di dunia itu laksana minum mampir mi minum hanya sesaat wabtagi fima atakallah darul akhiro sudahkah kau persiapkan ruhaniahmu bangun untuk iling pada Allah wuj jawaban wahai manusia jawaban di hatimu dengan hati yang tulus bahwasannya kau akan kembali kepada Tuhan yang hak dan disitulah kau akan nanti merasa malu di hadapan Tuhanmu disebabkan karena saat di dunia waktu yang sudah Allah berikan kau sias siakan untuk membangun akhirat Bapak Ibu jadi inti ini wujud nyatane Allah itu hanya nyata tampak pada hamba yang ahli syuhud titik sebetulnya diparingkan pada diberikan pada semuanya ahli hijab juga begitu tapi oleh karena ahli hijab menolak atas pendidikan tauhid ini maka kewujudan selain Allah itu penghalang kita sebagai ahli syuhud menuju wujud yang sejatin wujud yaitu Tuhan yang Maha Esa oke kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog kami witi saking ibu mawan dulu bantau wino bapak laki-laki terima kasih mongga ibu duduk ibu orang itu yang berdiri yang berdiriku orang laki ini sebab orang laki-laki yang berdiri rada di ini mongga ibu duduk mawan bantuan masalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini terkait kami dalam berkholwat peristiwa yang diterjadikan biasanya kami kholwat ini dengan duduk berbulan-bulan kami lakukan dengan duduk di minggu-minggu terakhir ini kami ada dorongan untuk melakukannya dengan berbaring saat berbaring kami mulai sekitar setengah dua belas malam dengan berbaring memejamkan mata didorong dengan dikir sirhu Allah melalui nafas dengan memegang la ilaha ila anta wa ana saat berkholwat enggak tahu menit keberapa temer iku ketika memejam kematan iku langsung padang terang benderang rasa-rasa semua tubuh baik likir sir hilang semua dan tangan kaki jantung semua enggak ada yang terdengar lehatan meriku beberapa menit setelah itu kami melek ternyata melihat di sekitar kamar masih gelap mantun ngoten beberapa menit kemudian meremale niku padang terang benderang sekitar dua kali memejamkan mata niku terang mantun ngoten melek niku masih gelap terlihat di sekitar kamar semua suara-suara niku hilang baik kipas terus suara-suara nafas detak jantung semua niku hilang lah tuneriku setelah diterjadikan niku apakah kami salik ketika beribadah baik umum ataupun khusus niku langsung mendapatkan hati tuneriku nopo pripun mohon petunjuk dan pemahaman dan ketika kami menjelaskan orang-orang terdekat rien kan disaranakan gedah dong rien terlebih kepada istri ketika kami menerangkan niku muntap muntap belianya malah marah-marah gak pernah diajarkan dari orang tua ataupun guru-guru ajaran seperti ini terus mantun ketika sudah diterjadikan seperti itu apakah kami boleh menyampaikan lagi tentang dinut tawhid wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika satu hamba di dalam hatinya bergejolak rindu ingin bertemu Allah akhirnya melakukan kholwat di dalam perjalanan kholwat itu ada kalanya satu hamba atau hamba yang lain tidak sama ada yang A itu dibuka alam kasafnya si B juga tidak gak sama dan itu tidak menjadi persoalan ketika saat hamba keduanya itu melakukan kholwat dan ditemukan cahaya yang cahaya bersumber dari alam kasar itu disebut nurullah itu cahayone Allah berbentuk makhluk tondone itu itu kalau nurullah bukan nur makrifat dalam diri panjenengan ini masih ada muncul rasa iman keakuan makhluk entah makhluk diri anda sendiri atau makhluk di luar diri anda cahaya itu ini tondoh tondoh bahwasannya itu nurullah inilah yang Allah terangkan di dalam nur makrifat itu di atas nur itu ada nur lagi inilah yang dimaksud nurullah diatasnya ada nur makrifat nur makrifat itu apa satu cahaya untuk membuka rahasia di dalam alam musyahadah nek nur nek nurullah cahaya yang membuka di alam mukashah mukashah bedanya ada di situ nah tanda kalau itu adalah nur makrifat ketika anda didatangkan cahaya tersebut wujud sa'liani ilahun wakid termasuk diri kita itu tidak ada apakah tadi yang disebut suara jantung suara nafas apapun sudah tidak ada yang ada yang nyata cuma ilahun wahid itu bapak ibu ini sing mesti terjadi pada siapapun lah munculnya nur makrifat itu didasari karena secara keilmuan secara sistematis karena jenengan ini mendawamkan dikir yang dikir itu anda tidak merasa kalau anda yang berdik berdikir itu itu yang pertama langkah berikutnya apa jikalau saya itu masih nurullah bukan nur makrifat ketika anda berkholwat hilangkanlah keakuanmu yang berkholwat ini maksud faktulu anfusakum untuk yang kedua ketika saat orang dekat kita anak istri menolak tentang hal itu itu sudah biasa sudah biasa dan itu bentuk proses mereka biarlah dia itu mentrok mentrok menolak bahkan menghujat sampean mengatakan bahwasannya ini ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh guru-guru kami memang Pak ajaran inti Rasulullah yang ini 14 abad Niki dipendam memang sehingga guru-guru kita di dalam syariah tidak mengerti bagaimana mungkin dia itu akan menyampaikan perkara yang tidak mereka mengerti ya tidak mungkin beliau menyampaikan hanya perkara yang mengerti istilah bahasa ini apa mungkin Pak kuloniki sok sabakoh sementara kesakku gak bisa jadi sudah benar memang guru-guru beliau itu tidak pernah mengajarkan karena memang tidak tahu dan tidak mengerti terima terimalah hujatan mereka terimalah nah sekarang apakah diperbolehkan saya untuk menyampaikan kembali sementara kami lebih paham daripada yang dulu naik dulu pahami sekedar ilmu nah sekarang sudah paham tentang amal bagaimana cara mempraktekkan jadinya monggo silahkan tapi sampai tetap jangan pernah menyalahkan bila mana mereka menyalah menyalahkan artinya apa Pak semua diri manusia penuh proses ada prosesnya masing-masing urusan proses itu sampai mati ya urusannya Allah sampai mati menolak saja monggo dan itu juga ada konsekuensinya dan dasar hukumnya juga ada kok monggo kersok sampai sampai monggo karena ilmu itu memang untuk zaman yang seperti ini sudah terang-terangan ada lagi lagi-lagi monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dalam sering miring bahwa Rasulullah nanti sancang bahwa awalun wajibin alal insan itu marifatul illah lilbistikon nah dari sini menawi mitrut keterangan ini bahwa Allah itu ketika saya bermakrifat tul anna lilbistikon saya yakin bisa kalau menurut keterangan bahwa Allah itu ada dalam diri kita mengapa kita merasa masih susah untuk bermakrifatul lillah yang lilbistikon betul sehingga kita untuk melakukan dikir sir dikir rosok bahkan untuk sirolah pun kita masih merasa susah nah untuk melangkah ke dalam sirul asrar rosok yang bagaimana yang harus saya ungkap ketika saya dikron kasir nah mohon pencerahan kiai mantun walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum marahmatullahi wabarakatuh apa yang segala Allah hadapkan terhadap makhluknya itu jadi sulit dan gampang itu yodigai gaide di kalau pertanyaan mengapa sebab sulit nek saya urai karena hati kita masih dalam belenggunya hawa itu persoalannya cuman pertanyaannya adalah bagaimana rasa yang bagaimana yang harus kulakukan untuk dikron kathiron itu gini Pak di dalam ruhniku Allah bekali rasa atau iman tergantung iman sampen iku larikan kemana kau bawa kemana iman itu iman ada dua nurul iman dan hakul iman iman kita yang nurul iman masih ada iman selain Allah buktinya buktinya kita masih merasa kalau kita yang melakukan makhluk kalau enggak bujuku ngunu masa ikak pena lawong bujuku pawena ada iman yang seperti itu berarti iman kita double amantubillah aku beriman pada Allah lagi wa malaikatihi malaikatih Allah makhluk warusulihi utusani Allah artinya dalam hati kita ada iman ada rasa bahwasannya yang mencabut nyawa itu adalah malaikat Israel bahwasannya yang menyampaikan dinu tauhid ajaran itu Rasulullah berarti iman kita itu masih ada iman selain Allah juga iman pada makhluk ini disebut nurul iman jenengan kalau imani itu ada dua ada tiga bahkan banyak tak jamin tak jamin kita tidak akan menemukan satu kedamaian ketentraman hati gak bisa pasti gelisah khawatir dan lain sebagainya tapi kalau iman sampai ini sudah masuk dalam hakul iman yang Rasulullah mengatakan ikhsan beda sudah iman sampai tunggal iman sampai ahad tidak akan beriman pada selain daripadanya di seluruh aspek kejadian apapun jadi yang dimaksud dikir rasa adalah dikir dimana rosok pengakuan dalam diri anda itu keakuan Allah bukan keakuan kita itu yang hanya yang harus kembangkan terus dikron katiron dikron iling secara luwet iling iling itu sadar kalau bukan kita yang melakukan melakukan tapi siapa hidup dalam diri kita hidup dalam diri kita itu bukan hidup sebagai sifat tapi mausufnya yang disifatinya siapa itulah ilahun wah wahid kalau kalau sudah masuk di dalam ilahun wahid status kita makhluk yang bergehendak yang melakukan mesti hilang itulah yang kumaksud dikron katiron yang sampeyan ini dengkan terus menerus inti ini pak ojo gampang kita dalam hati muncul rosok keakuan makhluk yang melaku dan atau seringlah kau bersifat seperti suwarun ko imaton laksana patung sudah itu saja sebab hakikat disifat kita sebagai makhluk ikulah khaulah walabu kuwata ini maksudnya dikron katiron itu oke lanjut Assalamualaikum Pak Kiyai ini masalah tanya masalah bayat kemarin Pak Kiyai apakah bayat nyambung talinya sama Allah apa bisa digabung dengan bayat yang kemarin gitu saja Pak Kiyai Assalamualaikum Waalaikumsalam orang kalau sudah mengerti wujud Allah terus dikasih mobil mewah tidak mungkin hatinya terbuai dengan mobil tersebut justru mobil itu beliau jadikan sebagai kewujudan Allah suhudul wakt dalam kalimat yang sederhana tidak mungkin jenengan ditumpai mobil justru anda tumpai untuk musyahadah padahal sebab Allah itu kemusyahadah hanya tidak hanya di makom musyahadah juga ada di makom mukhador mukhador kalau kemusyahadahan Allah itu hanya di makom musyahadah berarti di dunia ini tidak suarga tidak ada alam akhirat di dunia di makom mukhador ini kesunyatan tidak ada padahal mohon maaf mengapa di dunia ini kok Allah mengatakan lewat rasulnya dimangkana yarjulloha kok begitu artinya ini akan terjadi terhadap hamba yang hatinya ada keinginan bertemu Allah bertemu Allah ini menunjukkan bahwasannya ayat berikutnya wal akhirat akhirat itu bisa kau temukan di dunia ini ini sebatas ruhaniah anda berarti Allah iku nyata ini mukhadorah ini mukhashafah lebih lebih ini musyahadah musyahadah itu tidak hanya di musyahadah musyahadah itu juga di mukhashafah dan atau di mukhador bagi mereka yang bersirul asror tapi bagi mereka yang belum bersirul asror mohalma tidak terpengaruh dengan mobil itu mesti terpengaruh terpengaruh mesti milih penak-penak orang milih badan burun dikohon milih sing gak penak atau sing soro-soro milih sing penak penak kalau tidak memegang sirul asror sehingga ketika saat kita dihadapkan disuruh untuk tidak enak-enak di hati menggerundel pol menggerundeli tapi tidak enak wah cocok ini tidak enak rini wesh begitulah sifat manusia kita sebagai manusia tak lama bergantung terhadap seruan nafsu itu memang begitu jadi tergantung Pak itu tadi sudah bersirul asror atau belum jawabannya juga gak sama oke lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memperjalankan memperjalankan dalam mire tersebut itu saya ketemu seorang tua tua banget di saat orang tua banget itu merasa bahwa mencuri salah satu barang saya mencuri barang saya terus di saat mencuri itu ada teman kita itu membawa panah dan saya sendiri membawa pedang di saat itu orang itu saya tanya mbah kok barang saya jendangan ambil enggak saya gak ngambil padahal saya tahu dan teman saya tahu bahwa barang saya itu diambil bapak tua itu setelah itu teman saya itu langsung mengunjamkan panahnya ke bapak tua itu dan saya pun menebaskan pedang saya ke bapak tua itu terus setelah itu kita terjadi perkelaian sampai bapak tua itu saya gencet batu pedang sama panah itu enggak mati enggak meninggal bahkan dia langsung berwujud menjadi dua jadi dua itu langsung merupakan bapak tua itu masuk tanah keluar tanah itu dengan mudahnya terus saya hunjam terus sama pedang itu terus di saat itu saya langsung bersirul asror juga dalam mirip itu ternyata Allah membisikkan apa benar karoma itu bisa ditunjukkan melalui orang lain Allah berbisik begini itu loh wujud karoma kamu gitu itu aja pertanyaannya setelah bersirul asror langsung kita terbangun dari dekir tersebut atau tertidur tersebut pertanyaannya apakah karoma itu bisa Allah kan suka-suka Allah untuk ditunjukkan karoma itu kepada diri kita itu apa kan suka-suka Allah pikiran salah segitu tapi di saat itu Allah berbisik begitulah wujud karoma kamu waktu terbangun itu wassalam warahmatullahi wabarakatuh ketika Allah mengendaki terhadap sesuatu apapun terhadap hambanya dengan cara apapun itu suka-suka Allah Allah dan Allah pun juga mampu untuk melakukan atas segala hal apapun senajan walaupun tidak bisa dicerna oleh akal pikiran manusia jadi jawabannya saya Pak Allah bisa segala galanya yang penting iku jangan pernah hatimu itu beriman selain ilahun wah khid itu saja bentuk Allah mengkaromahkan memberikan karomah dengan bentuk apapun ya sudah itu sudah hitung hitungan Allah terbaik untuk kita masing masing walaupun beda-beda Mekata lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh badai tangglet kus badai tangglet kula nanti mirang firman Allah wallahu kau lakukum wama tak malum ngajeng kula ngamalkan sejak saya mengamalkan sirul asrar nengku kula gak ada pemahaman bahwa Allah itu ya realitas hidup ini realitas hidup yang berjalan ini jadi saya minta penjelasan juga penjelasannya juga dari judul pandang hakikatnya dos bukti sambut matemawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hanya memakai sudut pandang ahli syuhud benar segala hal apapun perwujudan Allah masuk di dalam realita dalam kehidupan kehidupan sehingga ahli syuhud itu yang tampak hanyalah kewujudannya bukan kula syai'in sesuatu yang wama tak malun itu bukan 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 makhluknya tapi kholiknya jadi realita hidup dan kehidupan itu sebetulnya memang wujud nyatani gusti Allah lanjut cukup ini ini Bapak Ibu hadirin Ibu sekali lagi jangan diulang ya yang tadi itu untuk Anda sendiri aja Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih